Intro Baik, untuk kali ini kita akan mencoba tutorial membuat video sederhana menggunakan Microsoft Movie Maker langsung saja ke tahap pertama yaitu dengan membuka aplikasi Movie Maker setelah aplikasi terbuka kita klik file klik new project kemudian untuk menambahkan foto ataupun menambahkan video yang akan kita edit klik add video and photos kemudian kita cari di mana file atau video ataupun gambar yang ingin kita edit lalu kita pilih semuanya lalu klik open untuk proses input video ini memerlukan waktu yang cukup lama tentunya jika file video yang kita akan edit berukuran besar jadi kita tunggu dulu setelah video setelah video muncul ala kafenya kita melihat video yang akan kita edit terlebih dahulu apakah kiranya ada file yang perlu dipotong atau tidak seperti itu nah sempurna ada file yang perlu dipotong masuk saja kita pergi ke klik edit terus klik trim tool disini nah disini bisa kita edit video yang sekiranya tidak perlu bisa kita potong oke saya akan mencoba memotong video yang ada di awal ini karena ini sekiranya tidak perlu lalu kita preview kembali oke jika proses pemotongan telah selesai atau sekiranya sudah cukup baik video untuk ditampilkan kita klik save trim seperti itu kemudian untuk menambahkan efek pada permindahan video kita dapat menggunakan disini ada animation kita klik disinilah saja animation terus kita klik ke video yang kita akan inginkan untuk perpindahannya disini untuk perpindahan antara video 1 dan 2 kita coba klik yang pertama ini terus kita coba untuk memasukkan perpindahan disini menggunakan pertama kali ya seperti itu dan coba kita lihat hasilnya disini terdapat banyak sekali pilihan efek perpindahan video yang bisa kita gunakan jadi tidak harus terpaku atau pada satu efek saja mungkin bisa kita terapkan yang ini ataupun yang lainnya seperti itu kemudian untuk mengatur durasi pada perpindahan kita klik saja di kotak duration ini lalu kita atur waktu yang kita inginkan semoga kita inginkan 2 detik durasinya tinggal kita ketik 2 seperti ini lalu enter maka durasi akan menjadi 2 seperti itu coba kita lihat durasi disini tentu akan berpengaruh juga pada timing perpindahan yang itu tentu harus kita sesuaikan juga agar video tidak terkesan aneh atau kurang tak seperti itu jadi coba kita kembalikan ke 1,25 seperti tadi nah kemudian untuk menambahkan efek yang sama ke semua video yang kita input tadi dapat kita klik CTRL lalu kita berikan efek animasi yang kita inginkan seperti itu seperti ini maka semua video akan memiliki efek yang sama coba kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti itu baik setelah kita sampai ke efek kita akan mencoba untuk menambahkan kredit nah kita akan mencoba untuk masuk ke tahap berikutnya yaitu memasukkan kredit seperti itu atau akhiran video untuk memasukkan akhiran video dapat kita klik home lalu kita klik disini di tulisan kredit ini add kredit kemudian kita masukkan akhiran atau kredit yang kita inginkan biasanya untuk kredit ini diisi seperti mungkin dari si pembuat video ataupun editing siapa saja tokoh yang ada disitu atau pemain disitu ataupun ucapan terima kasih dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu untuk kali ini akan saya isi dengan tulisan BKUNES 2019 lalu yang bawah akan saya isi dengan tulisan terima kasih nah setelah itu dapat kita oke seperti ini nah untuk efek wadah kredit ini sendiri itu tidak cuma dari bawah ke atas tapi juga bisa di ubah seperti itu untuk pengubahannya kita dapat klik disini klik kredit seperti itu lalu kita klik format nah disini ada banyak sekali pilihan atau menu efek yang bisa kita pakai maka dapat kita pilih disini coba ya klik disini seperti ini seperti itu kemudian untuk autronya seperti ini dapat kita pilih juga seperti ini kemudian kemudian masukkan judul atau title kita dapat klik home kembali ke home ya tadi seperti tadi lalu kita klik title disini untuk menambahkan title lalu kita ketik di kolom ini dengan tulisan sesuai kebutuhan kita atau judul yang akan kita pakai kali ini coba kita gunakan judul tutorial video sederhana nah untuk posisinya ini juga bisa kita ganti juga kemudian untuk font semuanya font atau tampilan font kurang menarik dapat kita ubah juga disini yaitu di file bar ini dapat kita pilih disini kota ini di font family lalu kita pilih font yang kita inginkan disini banyak sekali font yang dapat kita gunakan sesuaikan saja jangan kebutuhan dan pastikan juga untuk font itu menarik dan mudah dibaca agar ketika video kita tampilkan ke orang lain video itu dapat dengan jelas dibaca oleh si penonton atau melihat video dan sebisa mungkin untuk font kita buat menarik seperti itu disini juga ada font size bar untuk mengatur besar kecernya font seperti itu kemudian nah kemudian coba kita langsung saja mulai seperti itu tidak tidak cuma untuk menembahkan title atau judul dan kredit tapi kita juga dapat memberikan caption di setiap video atau sesi video seperti itu semuanya kita ingin memberikan mungkin keterangan pada tahap-tahapan video ataupun memberikan keterangan khusus pada video tersebut dapat kita berikan juga dengan seperti ini dengan klik kembali di homebar disini terdapat ini caption add caption kita klik seperti itu lalu kita memberikan keterangan pada video yang kita inginkan sesuai kebutuhan pastikan juga untuk tulisan atau keterangan ini terbaca seperti itu nah untuk mengetahui keterbacaan atau membuat keterbacaan pada huruf kita dapat mengedit teks dengan menggunakan edit teks kita klik di text tool format kemudian kita berikan outline size disini seperti itu dengan memberikan outline maka tulisan disini akan jelas untuk outline sendiri juga warnanya bisa diganti kita sesuaikan saja dengan kebutuhan atau dengan latar belakang video kita sesuaikan dengan latar belakang video seperti itu kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan warna merah jangan lupa jangan lupa juga untuk ketika kita ingin memberikan keterangan video pada video-video khusus kita klik juga pada video yang ingin kita berikan keterangan supaya disini saya akan memberikan keterangan pada video ketiga maka saya akan mengklik video ketiga kemudian saya klik caption disini lalu saya akan mencoba memberikan keterangan yang ingin diberikan seperti itu untuk memastikan apakah video yang kita buat itu sudah sesuai dengan keinginan kita lelahkah baiknya kita mengecek kembali video yang telah kita buat tadi seperti itu mulai dari awal hingga akhir pastikan juga tidak ada kesalahan ketika membuat video seperti itu dan jika ada mungkin kesalahan potong atau kesalahan pemberian narasi pada keterangan video dan lain-lain dapat kita edit lagi seperti itu agar video yang kita buat dapat menjadi lebih sempurna kemudian untuk menyimpan video yang telah kita buat kita dapat pergi ke file kemudian save project seperti itu lalu kita simpan di folder ataupun tempat lokasi yang kita inginkan klik save lalu 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 untuk mengekstrak atau mengoutput project yang telah kita lakukan menjadi sebuah video jadi maka kita dapat klik file save movie kemudian kita klik disini terdapat berbagai pilihan untuk berbagai kebutuhan tentunya untuk komputer kemudian juga disini terdapat untuk android sesuai dengan large atau display size yang besar ada yang medium pula ataupun yang kecil juga ada banyak sekali silahkan sesuai dengan kebutuhan dari saudara seperti itu kemudian saya disini akan mencoba memakai dengan recommend for this project untuk mengekstrak video yang terbaik sesuai dengan rekomendasi dari komputer seperti itu disini terdapat beberapa tipe penyempenan kita pilih salah satu lalu kita beri nama file tersebut sesuai kebutuhan juga kemudian kita pilih lokasi dimana video akan kita ekstrak lalu klik save dan kemudian tunggu hingga video selesai dibuat selesai oke mari kita coba klik play untuk memainkan video atau klik open folder untuk membuka lokasi di mana video di mana video disimpan oke coba kita klik open folder nah disini sudah tersimpan tutorial video coba kita klik video 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 telah sesuai kita buat itu dan seperti ini hasilnya oke kemudian video